Halo Gemini, apa kabar? Semoga semua Gemini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Gemini kita akan baca kartu general reading keseluruhan jadi tentang karir, finansial, kehidupan juga, love life kalian. Jadi readingan ini untuk periode September atau 30 hari ke depan. Jadi misalnya last kalian baca di 30 September 30 September itu masih berlaku untuk di 30 hari ke depannya tapi kalau sudah 1 Oktober, sudah tidak berlaku. Jadi ini untuk energi September ya. Sebelum reading, aku mau disclaimer dulu bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak resonate, bacaannya tidak cocok. Jangan dipaksakan. Karena ini energi general, kolektif, banyak orang. Oke. Buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi konteks person aku atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kita lihat energi kalian untuk kehidupan, finansial, dan karir. Juga love life. Oke. Di sini ada The Hangman. Kemudian ada High Priestess. Kemudian ada The Moon. Kalau untuk kehidupan, aku lihat dengan Hangman ini seperti mungkin di dalam diri Gemini aku lihat mungkin ada satu situasi atau rasa penasaran terhadap teman, keluarga, atau dalam kehidupan kamu kayak kamu lagi mencari, mencoba cari, kebalik, sorry. Mencoba mencari kayak satu pola pikir baru atau satu ritme baru dalam hidup kamu. Mungkin ada sedikit kejenuhan, kenapa kok kayaknya hidup gini-gini aja ya. Aku ingin perubahan, tapi ke arah mana nih? Atau mungkin ada yang memang aduh aku butuh liburan kali. Seperti itu. Kamu menginginkan satu perubahan dalam diri kamu tapi sepertinya kamu lagi menimbang-nimbang lagi melihat kesini apa kesini yang bagus ya. Karena yang terlihat juga kalau memang kamu ingin perubahan ini kamu ingin nantinya itu menjadi sesuatu yang konsisten gitu. Jadi tetap bersemangat. Kemudian disini kalau untuk keuangan dan finansial disini ada high prestige. Aku lihat kalau untuk finansial dan keuangan kalian kok finansial dan keuangan sih karir dan finansial, sorry. Aku agak kaku udah lama gak baca zodiac per zodiac, sorry. Jadi untuk karir dan finansial kalian disini kalau aku lihat situasinya masih stabil. ada beberapa yang ada peningkatan tapi lebih banyak stabil dalam artian kayak kalian masih akan menikmati atau menjalani rutinitas yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Untuk love life disini ada the moon. The moon ini gambarannya tentang mungkin ada sesuatu yang akan terbongkar nih di 30 hari ke depan setelah kalian membaca ini. seperti mungkin ada energi, ada kejujuran atau ada sesuatu yang ingin kalian ketahui akhirnya kalian mendapatkan sesuatu yang ingin kalian ketahui tersebut. ada rahasia yang terbongkar nih sepertinya. Atau kalian lagi penasaran sama sesuatu kalian cari tahu, spy. Oke, kita cek ya untuk 30 hari ke depan September. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, disini ada nine of swords. Tapi nine of swordsnya reverse ya dalam artian ini banyak yang akan beralih atau bertransformasi. Belajar menyikapi diri untuk tidak selalu overthinking kalau aku lihat ya periode September ini para Gemini. seperti kalian sudah mendapatkan satu gambaran bahwa aduh, antara overthinking sama nggak overthinking juga hasilnya sama aja. Lebih bagus nggak usah overthinking. Lebih bagus santai aja menikmatin kehidupan. Seperti itu. Oke, disini kalau aku lihat ya ada nine of pentacles kemudian ada king of one. Ada rencana, ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Banyak yang masih terkait dengan urusan keluarga. Mungkin kamu punya planning dalam kehidupan kamu. Kali ini ingin membahagiakan keluarga kamu atau ingin mengajak keluarga kamu jalan keluar. Atau misalnya kamu ingin setidaknya membelikan sesuatu nih untuk orang tersayang tapi di keluarga kamu. Atau teman bisa, sahabat. Ini tentang kehidupan. Kayak kamu lagi berupaya mengumpulkan uang mungkin atau mengumpulkan sesuatu untuk memberi hadiah kepada seseorang. Disini mungkin beberapa diantara kalian ada yang akan merayakan entah itu ulang tahun teman atau pernikahan teman. Seperti itu. Cuman disini kalau aku lihat tentang kehidupan sedikit dari antara kalian seperti menginginkan adanya perubahan tadi terlihat ada titik jenuh yang kalian rasakan dengan rutinitas yang gitu-gitu aja. Kayak kamu ngerasa D by D gini lagi, gini lagi. Tapi tetap terlewati gitu. Cuman mungkin dengan apa ya pencapaian-pencapaian dalam kehidupan yang kalian lalui mulai. Kadang-kadang ada keluhan-keluhan yang keluar dalam diri kamu merasa bosan. Seperti kamu memang benar-benar butuh suasana baru atau butuh bertransformasi. Kenapa? Mungkin bosan banget nih tiap hari gini terus dan kamu butuh sesuatu yang baru disini. Tapi ada pertimbangan to absorb pertimbangannya adalah mungkin kalau kamu melakukan suatu perubahan apakah sudah ready? Atau kalau misalnya kamu bosan dengan satu pekerjaan pindah tempat kerja baru apakah sudah siap? Apakah hasilnya akan sebaik yang sebelumnya? Seperti itu. Kalau untuk keuangan aku lihat disini ada rejeki yang akan datang dan rejeki yang meningkat seperti tangga. Tapi ini masih dalam situasi yang sedikit mungkin agak menjenuhkan buat kalian finansial kalian dalam situasi yang stabil dan ada yang mendapatkan peningkatan peningkatan dalam artian mungkin kalian dapat bonus tambahan atau dapat job site atau dapat income dari luar ya. Cuman disini kalian merasa sedikit terkurung dengan rutinitas pekerjaan yang gitu-gitu aja. Ada energi membosankan nih jadinya lari ke arah kehidupan kalian ya. Banyak planning, banyak rencana tapi seperti kayak belum bisa terrealisasi karena ada ketakutan-ketakutan tertentu atau mungkin takut nanti keluar dari satu pekerjaan tadi kamu merasa gagal di tempat baru atau hasilnya tidak sesuai atau kalaupun hasilnya bagus ternyata lebih melelahkan atau lebih membuat kamu capek mengeluarkan tenaga banyak sehingga kayak kamu berada di zona sekarang ini sebenarnya sudah tidak nyaman tapi kamu nyaman dengan apa yang kamu dapatkan jadi kayak kamu lagi berada di circle yang gitu-gitu aja ya sebenarnya kamu bisa melakukan lompatan-lompatan mungkin ya mulai mencari perbandingan-perbandingan kalau memang ingin melakukan perubahan-perubahan tersebut oke untuk love life kalian disini ada kartu the tower kemudian ada five of pinnacle beberapa diantara kalian mungkin masih dihadapkan dengan situasi teringat atau mengenang seseorang yang mungkin saja entah kemarin atau baru-baru ini mengakhiri hubungannya dengan kamu disini aku lihat belum bisa lepas dari energi dia karena kamu masih merasa kayak ini belum waktunya atau tidak tidak sepantasnya atau memang ini bukan yang aku mau berpisah dari seseorang ini kayak kamu merasa masih ada seseorang yang ngutang penjelasan ini ada energi di ghosting ditinggal begitu aja padahal mungkin kamu lagi nyaman-nyamannya sama seseorang tersebut tapi disini kabar baiknya terlepas apapun yang kamu rasakan dari seseorang ini terbelenggu dari seseorang ini terikat kayak gak berani melakukan perubahan atau lompatan atau move on tapi kamu memilih untuk stabil dengan diri kamu kamu masih menikmati atau mau tidak mau ya hidup harus berjalan kamu tahu membedakan waktu bagaimana kapan kamu harus nangis di pojokan kapan kamu harus kerja kapan kamu harus terlihat ceria di depan keluarga kamu atau teman-teman kamu dan kamu gak mau orang-orang tersebut pada tahu bahwa suasana hati kamu itu sedang tidak baik-baik saja ini ada shocking moment yang mungkin saja baru terjadi kemarin dan aku lihat masih sedikit membekas dan ini mungkin di bulan September masih akan kebawa-bawa sama kalian walaupun disini yang terlihat adalah upaya kalian untuk belajar meningkatkan spiritual belajar untuk stabil dalam situasi yang masih agak kurang baik dalam hubungan kamu dengan dia aku lihat berjalan dengan sesuai dengan rencana kalian berjalan dengan lancar walaupun hati itu lagi remuk-remuknya kacau-kacau beberapa memang terkoneksi situasi third party ada yang sudah menikah atau sudah berpasangan disini kamu terjebak dalam rayuan dia dalam pujian-pujian yang pernah dia berikan ke kamu tapi ternyata kamu hubungannya mungkin banyak yang tidak lama disini yang terjadi adalah kamu sedang belajar untuk bertransformasi untuk menjadi sosok yang kuat dengan situasi yang agak kurang enak ya belajar untuk membuat hati kamu tabah sendiri belajar menghibur diri kamu sendiri aku rasa mungkin ini ada kaitannya kenapa tadi ada kejenuhan dalam energi kehidupan kamu kayak ada situasi yang membosankan jadi kayak kamu menjalani rutinitas gitu-gitu aja tuh kayak lagi pengen keluar dari situ kalau perlu keluar kotak kemana pindah kotak sekalipun ganti identitas mungkin kepengennya sampai seperti itu kurasa ada kaitannya dari masalah love life kalian so disini di bulan september aku lihat kalian lagi berupaya untuk menyikapi semuanya dengan tenang ya oke aku mau kasih kalian oh ya kalian siapin dua pertanyaan ya nanti di akhir sesi kita akan lihat jawabannya yes atau no aku lagi ada mainan baru nih yes dan no nanti pertanyaannya akan dijawab ya oke aku mau lihat pesan dari semesta apa nih buat kalian oke aku tarik ya ada tuh kan no place like home makanya banyak yang dalam situasi jenuh ya sehingga kalian seperti merasa terkurung di dalam rumah kalian atau terkurung dalam pikiran kalian juga bisa sebenarnya ini waktu yang tepat buat kalian untuk instropeksi diri waktu yang tepat untuk kalian mengatur merencanakan planning kalian kedepannya akan seperti apa ya dalam situasi kayak kamu lagi memang menarik diri dari dunia luar atau lagi gak terlalu mau berteman gak mau kumpul sana kumpul sini kamu bisa manfaatin ini untuk banyak hal bisa meditasi ya intropeksi diri atau melakukan hobi-hobi kamu di saat lagi sendiri memang gak ada yang lebih nyaman selain di rumah tapi yang aku lihat disini jangan sampai di rumah itu tidak melakukan apa-apa jangan hanya bengong mikirin sesuatu yang mungkin saja atau tentang kebosanan kamu di tempat kerja ya banyak yang harus kamu perhatikan untuk diri kamu sendiri aku lihat sepertinya banyak diantara gemini terlalu sibuk memikirkan orang lain sampai kalian lupa sama diri kalian sendiri mungkin september ini adalah waktu yang tepat untuk kalian banyak melakukan yang namanya me time atau quality time untuk diri kalian sendiri ya ibaratnya walaupun di kamar kalian mau dengar musik main game atau apapun bersenang senang lah untuk diri kalian sejenak lupakan dulu ada temen minta pinjam ini bantu ini ntar dulu deh gitu kamu juga perlu diobatin kamu juga perlu dihibur disini ya supaya gak mengalami kejenuhan dan rutinitas yang gitu-gitu aja oke kemudian bottom of the deck ada round and round ini ada rezeki yang akan meningkat ya ada putaran dimana mungkin ada satu sisi keadilan akan kamu atau sesuatu yang mungkin seperti roda berputar kemarin mungkin kamu lagi patah hati kemarin mungkin kamu ada cuan yang tidak sesuai atau kemarin ada yang batalin kontrak ini itu aku lihat di bulan September ini seperti akan ada sesuatu yang baru yang datang dan ini lumayan value-nya meningkat daripada sebelumnya oke aku mau lihat self-care kalian ya movement movement bergerak tuh ya denger kan bergerak ini movement itu banyak ya secara metafora movement itu adalah move on kalau memang ini kaitannya dengan cinta kalian bisa move on move on untuk diri sendiri atau move on cari orang baru karena move on paling mudah melupakan seseorang adalah ketika ketemu orang baru ya mengisi jadi yang kosong tadi terisi tapi jika movementnya ini tentang harfi ya adalah bergerak jangan terlalu banyak melamun bengong diem di dalam kamar atau di rumah tidak ngapa-ngapain lakukan gerakan-gerakan supaya kamu bisa meningkatkan vibe atau energi dalam diri kamu entah itu dancing entah itu olahraga entah itu meditasi atau yoga yang jelas disini kamu lagi gak boleh ngelamun para gemini di bulan September yang bagus ya seterusnya ya bottom of the deck disini ada flow like water ya mengalir aja apapun situasinya yang kamu hadapin mengalir seperti air ya jangan memaksakan situasi kadang-kadang kita memang it's okay not to be okay gak papa lagi gak baik-baik aja ya kadang-kadang juga ada situasi do nothing kita gak bisa melakukan apa-apa ya sudah pasrah nikmatin jalanin kebosanan kita cari suasananya dengan versi kalian masing-masing jadi kalian bisa menghibur diri kalian dalam situasi yang membosankan tadi ya aku ngeliat banyak kejenuhan nih kayaknya kecapean kayaknya oke siapin tiga eh kok tiga siapin dua pertanyaan aku putar jawabannya untuk jawaban pertama langsung keluar ya ada yes jadi kalau memang ini pause dulu ya oke pertanyaan yang kedua jawabannya adalah no ya apapun pertanyaan kalian yang pertama jawabannya yes pertanyaan yang kedua jawabannya no oke aku rasa readingannya cukup sampai disini bijak-bijak dalam menyikapinya kita ketemu lagi di readingan berikutnya terima kasih sudah menonton bye gemini